Halo sahabat Trio Cosplay, hari ini kita akan memasang dashcam yang keren banget ya untuk berbagai macam jenis mobil kita unboxing dulu, nah ini dalam satu paket sudah dapat memori 128GB yang kelas 10 ini kita buka dulu ya, kita kaligus laporan untuk agen bahwa kondisi barangnya masih baru kita buka semoga kondisinya bagus, jadi ini juga bisa sebagai bukti ya teman-teman ya kalau beli barang elektronik harus di video unboxingnya terus dicoba apakah bagus atau tidak, tapi selama ini saya order belum pernah ada masalah ya oke di dalam paket ini ada kelengkapan cigarette chargernya dilengkapi dengan lampu indikator ya untuk mengetahui ada arus listrik atau tidak, terus kemudian disini ada holdernya nanti untuk nempel ke kaca dan kamera ini ada GPSnya yang nanti juga bisa kita pasang, terus ini kamera belakang yang juga bisa berfungsi sebagai kamera mundur ya kalau mobilnya belum punya kamera mundur, ini bisa berfungsi nih, kamera belakang sekaligus kamera mundur terus ini untuk dashcamnya sendiri, layarnya 4 in, touchscreen dan ini kamera depan dan ini juga kamera kabin ini touchscreen ya teman-teman ya, kamera bagian depan sudah dilengkapi dengan fitur night vision langsung kita coba kita hidupin dulu, nah ini udah nyala ya teman-teman dan sebelum memulai, insert dulu memory cardnya, terus kemudian kita format supaya bisa cocok ya, compatible dengan dashcam ini memory yang 128GB tadi kita format terlebih dahulu caranya seperti ini ada menu format, tinggal dikonfirmasi saja setelah di format dan berhasil, ada peringatan seperti itu tinggal klik konfirmasi dan tombol M ya untuk menu kita coba tes rekam dulu ya, kita masuk ke menu rekam ini karena sendiri jadi susah pegangnya ya, satu pegang HP, satu pegang dashcam kita coba rekam dulu nah itu sudah muncul detiknya ya teman-teman ya warnanya masih putih, itu artinya masih aduh jatuh, belum rekam kita pencet tombol OK kalau tulisannya berubah jadi warna merah seperti itu itu artinya dia sudah merekam nah kita pencet lagi satu kali, OK maka dia akan berhenti merekam seperti itu ya teman-teman untuk hasil rekaman nanti bisa lihat di menu file selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati